Intro Program tilang elektronik atau dikenal dengan ATLE Electronic Traffic Law Enforcement akan diberlakukan di Banten pada 4 April 2021 Pada tahap pertama tilang elektronik akan diberlakukan di 3 titik di wilayah Provinsi Banten Direktur Lalu Lintas Polda Banten, Kombespor Rudi Purnomo mengatakan pihaknya telah menjaduakan penerapan tilang elektronik tahun ini Tahap pertama tilang elektronik akan diterapkan di 3 titik di wilayah hukum Polres Serang dan akan diperluas secara bertahap ke wilayah lainnya Untuk tahap pertama akan diterapkan di 3 titik yaitu Simpang Ciceri, Sumur Pecung, serta Pisang Mas Dirlantas mengatakan Polda Banten melalui Direkturat Lalu Lintas mendukung program Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang akan meniadakan tilang manual di jalan Dirlantas menuturkan tilang elektronik merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera Perangkat tersebut ditempatkan di sejumlah titik yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan data kendaraan bermotor secara otomatis Dengan begitu, ke depan tidak ada lagi anggota lantas di lapangan untuk melakukan penilangan Implementasi teknologi ETLA ini untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas Selanjutnya, para pelanggar lalu lintas akan dikirimi surat tilang oleh petugas dari kantor pos berdasarkan data identitas yang tertera pada STNK Selain itu, turut dikirim surat konfirmasi agar para pelanggar bisa memberikan klarifikasi apakah benar dirinya yang melakukan pelanggaran itu Untuk pelanggaran yang akan ditindak antara lain tidak mengenakan helm, melebihi batas kecepatan, melanggar lampu merah, dan pelanggaran marka jalan Bentuk pelanggaran secara visual akan dikirim dengan tampilan diperbesar, zoom kepada pelanggar Jika air tilang ini berlaku efektif, maka ke depan sistem ETLA ini akan diperluas Dalam penerapan, tilang elektronik ini pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Banten Bank BRI serta kantor pos untuk penerapannya Demikian update berita kabar banten.com Nantikan update lainnya dalam kabar Banten TV